Perkembangan terkini kasus terbakarnya mobil pedangdut via Valen, kita tanyakan langsung kepada Kapol Restasi Doarjo, Kompas Pol Sumarji. Selamat siang Pak Sumarji, ada satu terduga pelaku yang diamankan polisi. Sekarang statusnya apa Pak? Ya, baik terima kasih Mas. Jadi kami mau mengamankan satu orang terduga yang membakar mobil via Valen. Sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan dan sekaligus penyelidikan. Perkenaan dengan itu tadi kita sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian. Jadi dari hasil olah TKP itu nanti baik olah TKP yang dilakukan oleh Ijen, Pol Restasi Doarjo, dan lapor dari Polta Jatin. Nanti akan kita sinkronkan dan juga akan kita cocokkan keterangan-keterangan yang lain. Baik bukti yang tertinggal, ada bekas tempat membakar itu ada serpas yang sudah diambil sampelnya oleh lapor. Berikut juga ada bekas tempat benzin yang tidak ikut terbakar, sudah bisa diamankan. Dan juga kita mengamankan tas dari terduga, itu ada beberapa isi, ya semacam kayak alat-alat perdukunan gitu ada di situ. Sehingga itu nanti semua akan kita cocokkan dan akan kita sinkronkan dengan beberapa keterangan saksi baik dari keluarga Mbak Fia, maupun dari tetangga kanan kiri yang mengetahui di beda ini. Baik, dari hasil penyelidikan sementara, apa motif pelaku Pak membakar mobil Fia Valen? Maka kita berikan kesempatan supaya dia tenang dulu, terduga ini tenang dulu, selainnya akan kita tanya lagi, kita periksa lagi. Jawab ngelantur ini, apakah memang karena pelaku masih panik atau memang ada, mohon maaf, kelainan kejiwaan seperti itu Pak? Itulah yang kita dalami nanti ya, apakah itu pura-pura, apakah memang betul, ini yang lagi kita dalami. Nanti tentu kita akan juga hadirkan di psikiater untuk bisa memastikan bahwa orang ini benar-benar waras atau tidak waras. Tapi dari pas terduga ini, tadi kita temukan paspor juga, buku rekening tabungan juga, sehingga kami juga harus betul-betul mendalami ini sesuai dengan pasca yang ada. Saat ini, hingga saat ini sudah berapa jam Pak terduga pelaku ini diperiksa oleh polisi? Dari tadi kita diamankan dari jam 5 tadi, jam 5 diamankan sampai dengan sekarang, dihitung segeri berapa jam itu? Baik, lalu bagaimana dengan hasil olah TKP Pak? Apa fakta baru yang ditemukan kepolisian? Ya, jadi dari olah TKP tadi yang saya sampaikan, baik lapor maupun unit-unit yang ada di kita, itu kita menemukan tambahan diantaranya adalah kertas, kertas yang dipakai sarana untuk membakar. Di samping itu juga ditemukan kore api, sehingga itu menambah keyakinan kita untuk menentukan langkah selanjutnya nanti. Selain terduga pelaku, sudah siapa saja Pak yang dimintai keterangan terkait kasus pembakaran mobil Via Fallen ini Pak? Kita sudah memintai keterangan, itu 4 orang, semua itu adalah warga sini, dari tengah sini, termasuk juga ada salah satu yang melapor, keluarganya Mbak Via, semua sudah kita mintai keterangan, dan nanti akan kita sinkronkan semua dari keterangan-keterangan itu. Kalau ada juga, katanya selain pembakaran, ada ucapan, ada kebencian Pak, ini seperti apa bisa digambarkan, Pak? Pak, ucapan kebencian seperti apa yang ditulis di tembok dekat rumah Via Fallen, Pak? Ya, memang di situ, di pojokan itu ada tembok, itu ada tulisan pakai pensil gitu, tapi ya bacanya kita susah juga mengartikan itu. Intinya di situ nulis VJ 97, lantas apa, apa namanya, ya semacam ada ancaman lah, semacam ada ancaman lah, seperti itu. Nanti akan kita dalami itu semuanya, setelah si terduga ini bisa berbicara. Memang tadi, sekilas kita tanya, iya dia yang menulis ancaman itu. Tetapi kan, apa arti ancaman itu, itu juga masih belum bisa terjawab dengan jelas oleh petugas ini. Baik, Pak Sumarji, kita tahan sebentar, boleh Pak? Karena kita juga telah terhubung dengan adik dari Via Fallen, yaitu Mela Rosa. Selamat sore, Mbak Mela Rosa. Ya, selamat sore. Baik, Mbak Mela Rosa, apa yang Mbak ketahui, seperti apa kronologi saat kejadian mobil Mbak Via Fallen terbakar, Mbak? Kronologinya itu, pada saat saya itu tidur, Kak. Tidur, tiba-tiba ada teriak, teriak-teriak gitu, sambil nangis-nangis itu teteh sama saudara saya, itu nangis. Terus, teriak-teriak, ternyata saya tanya, ada apa mobilnya kebongan, misalnya terbakar gitu, Kak? Terbakar, terus dari sayangnya panik, tuh kok bisa gitu. Terus teteh saya menyuruh untuk saya nelpon pemadam kebakaran. Setelah itu... Silahkan, Mbak Mela Rosa, lanjut. Ya, setelah itu saya panikan, telpon pemadam kebakaran. Nah, di situ saya sambil ngambil kayak apa air atau apa gitu, tapi nggak ada fungsinya. Baik, Mbak Mela Rosa, apakah diketahui... Teteh, live, karena istilahnya kok lama gitu, biar lebih cepat datangnya gitu. Baik, Mbak Mela Rosa, apakah Mbak sendiri mengetahui, apakah sebelumnya Mbak Fia Valen ini ada mendapat ujaran kebencian dari orang lain atau dari salah satu fansnya, Mbak? Tidak ada, Kak. Ini bukan fans sih, lebih tepatnya orang yang ambisi, ingin mendapatkan teteh gitu, untuk jadi istrinya. Tapi keluarga sendiri mengenal nggak dengan orang ini, Mbak? Tidak, tidak. Nah, melihat kejadian ini, apa tanggapan keluarga melihat mobil Fia Valen, mobil mewahnya dibakar, Mbak? Ya, apa ya, kaget, shock, terus nggak nyangka sih, tapi yang penting kata teteh, keluarga aman, sehat, gitu, udah lebih dari cukup kan ya. Kalau masalah mobil atau apa itu bisa dicari lagi. Yang penting nyawa keluarga sehat semua. Setelah kejadian ini, adakah koordinasi dengan pihak komplek rumah untuk menjaga lebih ketat permumahan di kawasan Mbak Fia Valen, Mbak Mela? Lebih tepatnya ini desa sih, Kak. Iya, desa. Jadi, lebih apa ya, pengalasan untuk CCTV-nya diperbanyak lagi, terus keamanan, security juga nanti bakalan ditambah. Baik, Mbak Mela, apakah sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa ternyata dari barang bukti dinilai ada hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai seperti itu, Mbak Mela? Menyimpang? Iya sih, soalnya istilahnya kok tiba-tiba pengen ngebakar gitu. Tapi kalau lebih jauhnya lagi, saya nggak bisa bicara banyak karena itu urusannya Bapak Polisinya. Kalau dari keluarga sendiri yang sudah bersaksi kepada kepolisian, siapa saja Mbak Mela? Dari saya sendiri, terus dari Mas Oni itu istri dari menantunya, kakaknya mama, sudah bersaksi. Terus dari Gojek, Gojek orang yang mengantar orang tersangkanya itu juga sudah diindrogasi sih. Sudah, itu setahu saya, Kak. Nah, ini kan Mbak Ety tadi katanya ada orang yang obses dengan Mbak Fia Fallen. Untuk Mbak Fia Fallen sendiri, penjagaan ke depannya, apakah ada pengawalan pribadi seperti itu, Mbak, melihat hal ini terjadi? Itu masih dirundingkan sama keluarga karena ini tadi benar-benar masih shock, masih nggak bisa bicara lebih luas lagi sih, kak. Nggak kebayang. Tapi Mbak Mela, kita juga lihat ini bahwa mobil yang dibakar ini diparkirkan di pinggir jalan. Apakah memang umumnya mobil dari Mbak Fia Fallen ini terparkir di situ atau memang masuk rumah biasanya, Mbak? Biasanya masuk rumah, cuman ini tadi malam itu posisinya garasinya itu dipakai untuk syuting video klip. Terus mobilnya itu ditaruh di luar semuanya sih, kak. Jadi, lagi banyak rame orang di dalam rumah itu. Lagi rame orang tapi tidak mengetahui kejadian seperti itu ya? Atau seperti apa sebenarnya Mbak Mela? Jadi, posisinya semua orang itu di garasi, tapi pintu garasinya itu terbuka. Jadi, tersangkanya itu pintar banget gitu loh. Dia itu tahu kalau garasinya terbuka, jadi dia itu putar arah. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti ke Bapak Polisinya, soalnya itu saya tahu itu dari CCTV. Baik, informasinya ini ada ledakan juga yang terjadi. Ada berapa ledakan Mbak Mela yang terjadi, Mbak? Sekitar yang saya dengar itu lima kali atau lebih ledakannya itu. Baik, untuk keluarga saat ini masih berada di rumah atau mengungsi untuk sementara Mbak Mela? Masih berada di rumah karena rumah sangat aman sih, kak. Cuma tembok luarnya aja yang kena apa api yang bagian belakang. Baik, selanjutnya Mbak Mela kita tahan sebentar karena kita juga sudah terhubung kembali dengan Kombespol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo. Pak, itu tadi keterangan dari pihak keluarga. Jika pelaku sendiri sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, mengapa polisi masih menerapkan terduga pelaku, tidak langsung ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Ya, jadi semua itu tetap harus mengerat peraduga tak bersalah. Jadi kami tentunya akan mendocokkan semuanya dari semua keterangan, baik dari keterangan, pasti termasuk keterangan dari hasil olah TKBD, keterangan api. Semuanya akan kita tumpulkan, baru nanti akan kami tentukan. Ya, seperti itu ya. Baik, nah informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata ada barang bukti yang dinilai juga menyimpang seperti itu, seperti alat penyembahan mahluk lain. Apakah ini benar, Pak? Di tas terduga ini memang kita temukan, ada bambu kuning begitu, ya kurang lebih diameternya itu antara 10 sampai 15 cm lah ya. Terus ada juga semacam apa ya, kayak jimat-jimat gitu lah ya, jimat-jimat begitu. Terus kita temukan juga ada paspor, berlaku sampai dengan 2022. Terus juga ada buku tabungan. Seperti itulah yang di dalam tas itu. Baik, jika dari keterangan keluarga korban sendiri, Pak, dari keterangan pelaku, apakah pelaku ini bisa dijerat dengan pasal pengancaman jiwa seseorang seperti itu, Pak? Ya, nanti akan kita lihat dulu ya. Akan kita lihat dulu dari hasil penyelidikan, olah TKB, juga termasuk. Kita untuk menentukan pasal itu sebetulnya harus melihat kondisi yang fakta yang ada. Dalam kasus ini, apakah pelaku bekerja sendiri atau ada orang lain yang ikut membantu, Pak? Mengingat katanya pelaku menuju ke lokasi ini menggunakan sepeda motor, Pak? Ya, sementara yang ada itu baru satu orang ya. Yang disamankan baru satu orang. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh lagi, mengingat dari terduga sendiri itu belum bisa kita minta keterangan dengan setel. Pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada terduga ini juga belum dijawab dengan benar. Hanya beberapa yang benar, sehingga kita belum bisa menyimpulkan. Ya, sekali lagi belum bisa menyimpulkan. Segera akan kita informasikan ke rekan-rekan ketika nanti sudah ada kesimpulannya. Kapan polisi akan menghadirkan sukiater, Pak, untuk mendampingi pemeriksaan ini? Ya, kita upayakan secepatnya lah. Bisa besok atau mungkin bisa-bisa. Ya, lihat. Nah, untuk saat ini, kira-kira apa pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku, Pak? Terduga pelaku. Ya, nanti dulu ya, berkenaan dengan itu ya. Kita pastikan dulu ya. Jadi, saya belum bisa menyampaikan soal apa yang akan kita kenakan. Pasal berapa yang kita kenakan, ya. Baik, kami akan tunggu update selanjutnya, Pak, dari pihak Pores Sidoarjo. Bagaimana kasus ini ditangani dan kita juga menantikan bagaimana keamanan dari seluruh warga, khususnya saat ini yang tinggal di kawasan komplek yang ditinggali oleh Via Valen. Terima kasih, Pak, telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak.